Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai tuan rumah, salah satunya Kabupaten Kota Waringin Timur. Kejuaraan antarkampung Kemenpora digelar agar pertandingan olahraga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Untuk Tarkam ini, kita Kemenpora memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengajukan usulan sebagai tuan rumah Tarkam Kemenpora 2024. Saya rasa sudah cukup untuk melaksanakan Kota Waringin Timur sebagai tuan rumah Tarkam 2024. Kalau untuk Tarkam ini, memang ini program prioritas nasional untuk Kemenpora. Namun untuk Tarkam ini sebenarnya untuk bagaimana kita mengajak masyarakat untuk aktif berolahraga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya Kemenpora untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar aktif berolahraga. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan Indonesia bugar tahun 2024 dapat tercapai. Kejuaraan Tarkam Kemenpora mempertandingkan empat cabur, yakni lari 5 km, senam, bulu tangkis, dan bola voli. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.